Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang terus memelihara kehidupan kita Apapun keadaan kita hari ini baik kita sedang dalam keadaan senang atau susah, kita sedang sehat atau sakit Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu bersama-sama dengan kehidupan kita Puji Tuhan bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus Pasal yang kelima ayat 6 dan ayat yang ke tujuh Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu Puji Tuhan ini adalah sebuah janji yang luar biasa di dalam kehidupan kita firman Tuhan berjanji bagi kita bahwa Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Merendahkan diri bukan berarti rendah diri bukan berarti merasa tidak berharga Karena kita semua adalah umat yang telah ditebus dengan darah yang mahal Kita sangat berharga di mata Tuhan, kita adalah biji matanya, kita adalah anak kesayangannya Tuhan menginginkan kita ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat Artinya kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita hanya kepada pengaturan Tuhan, kepada kendali Tuhan Termasuk seluruh aspek kehidupan kita mempercayakan diri seluruh masa depan kehidupan kita Masa depan keluarga kita dan masa depan anak-anak kita Kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan Karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha agung, maha kuat dan maha sanggup Tuhan menempati tempat yang tertinggi, tempat yang termuliah di dalam hidup kita Dia adalah tempat yang utama dan pertama-tama di dalam kehidupan kita Sehingga keadaan apapun yang kita hadapi, baik kita sedang diberkati atau saat kita sedang dalam keterpurukan Tuhan adalah tempat pengaduan kita yang paling utama Merendahkan diri di hadapan Tuhan juga berarti adalah sebuah sikap hati Mengakui di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu pencapaian apapun yang kita miliki dalam hidup kita Sumbernya adalah Tuhan Oleh sebab itu Tuhan berkata Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan ia yang akan meninggikan kita pada waktunya Ternyata Bapak Ibu Sudara yang dikasihi Tuhan segala sesuatu, segala musim dalam hidup kita itu ada waktunya Penghutbah 3 ayat 1 dan 4 berkata bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita meratap Tetapi ada waktunya juga kita menari Pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat Tuhan sanggup mengangkat kehidupan kita semua Oleh sebab itu apa yang kita hadapi hari ini tidak selama-lamanya akan kita hadapi Ada waktunya kita akan ditolong, ada waktunya kita disembuhkan, ada waktunya kita dipulihkan, ada waktunya masalah itu akan selesai Dan Bapak Ibu Sudaraku yang dikasihi Tuhan pada saatnya Tuhan akan memberi jalan keluar Apapun yang kita hadapi saat ini tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia 1 Korintus 10 ayat 13 berkata Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya Puji Tuhan, sungguh suatu kekuatan iman yang luar biasa Bahwa apapun yang kita hadapi hari ini Mungkin itu tekanan, mungkin kita sedang di titik terendah dalam kehidupan kita Tapi Tuhan berkata, semua itu Tuhan tahu kekuatan dan kemampuan kita Dan tidak akan pernah melebihi kemampuan kita sebagai manusia Dia berjanji, dia akan memberi jalan keluar Oleh sebab itu ketika kita tahu bahwa tangan Tuhan itu kuat yang sanggup mengangkat kita Sanggup memulihkan kita, sanggup menolong kita Mari kita datang setiap saat kepadanya Bapak ibu saudara di dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan di dalam ayat yang ketujuh Bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Puji Tuhan Tuhan berjanji bahwa dia yang akan memelihara kehidupan kita semua Bapak ibu saudara apa yang kita khawatirkan hari ini, kita khawatir akan hari esok Kita khawatir untuk masa depan anak-anak kita Kita khawatir apa yang akan kita lakukan untuk melanjutkan hidup kita di hari esok Tuhan berkata hari ini cara terbaik mengatasi kekhawatiran kita yang berlebihan Adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Sehingga kita berkata Jadilah kehendakmu Tuhan Engkau pemegang kendali dalam hidupku Dan engkau sanggup mengatur segala sesuatunya Pada saat yang tepat Tuhan akan mengangkat kehidupan Bapak ibu saudara dan saya Puji Tuhan terima janji yang luar biasa Hari ini kita dikuatkan, hari ini penuh kemenangan, hari ini penuh dengan berkat, hari ini penuh dengan damai dan sukacita Puji Tuhan kita datang kepada Tuhan dalam doa kita Terpujilah namamu Tuhan hari ini firman menjadi kekuatan baru Bagi iman percaya kami, kami tidak akan putus pengharapan Tuhan Karena kami tahu ketika kami datang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat Engkau yang sanggup mengangkat kami pada waktunya Terima kasih buat penghiburan Terima kasih buat janji Allah Dan kami percaya janjimu engkau sanggup genapi dalam hidup kami Tuhan berkati umat-umatmu hari ini dalam pekerjaan mereka Yang sedang bekerja, berusaha Tuhan yang dalam pendidikan Tuhan memberkati Berkati pelayan-pelayan di gereja kami Tuhan Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Kami percaya hari ini kami ditolong, hari ini kami disembuhkan Hari ini kami diberkati, hari ini kami menerima damai sejahtera Hari ini kami menerima kekuatan baru dari Tuhan Terima kasih buat hari yang diberkati Kami jalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amin